Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan aku Feli disini Jadi udah lama banget ya aku gak bikin video what's in my bag Nah jadi di video kali ini aku akan bikin video what's in my bag terupdate 2021 Jadi akhir-akhir ini aku emang lagi suka banget staycation Dan banyak banget yang DM ke aku penasaran sama isi dalam tas aku Sebenernya aku tuh kalo staycation seringnya tuh bawa apaan aja sih Nah karena aku termasuk orang yang gak terlalu suka bawa banyak barang Makanannya aku bawa barang yang emang bener-bener keperluan aku banget Nah jadi langsung aja ini dia tas yang selalu aku bawa pada set up staycation Ini size tote bag yang aku suka banget sama warnanya Dia tuh warnanya peach gitu Ini apa ya Dia tuh tote bag yang muat banyak banget Ini size-nya 30x40 Nah dia tuh kayak gini Aku suka banget sama materialnya Dia tuh kayak sintetisnya serat kayu kayak gini Nah jadi gak usah lama-lama langsung aja Aku akan bongkar isi dalam tas aku Untuk bawaan yang pertama yang pastinya aku selalu bawa handphone Dan charger ini gak pernah ketinggalan Ini charger yang sangat-sangat penting selain handphone Jadi aku tuh emang orangnya parno banget Kalau enggak bawa charger tuh kayak gimana ya Kayak gelisah gitu Pokoknya ini wajib banget dibawa Nah next yang lagi Aku tuh bawa dompet tapi dompetnya simple yang kecil kayak gini Karena aku emang gak terlalu suka yang besar-besar gitu Next yang lagi yang ketiga Ini aku bawa kayak tote bag gitu Ini kantong belanja Jadi kalau sekarang itu kan kalau beli apa-apa Kadang-kadang emang gak dapet plastik ya Makanya ini aku bawa sendiri Ini wajib banget ada di tas aku Next yang lagi bawa tisu basah Ini wajib Dan aku termasuk orang yang gak terlalu banyak bawa makeup Ini adalah tiga makeup yang menurut aku cukup ya Bedak, lipstick, sama pensil, alis Udah sesimpel itu aku orangnya Jadi emang gak terlalu banyak bawa barang Next yang lagi Ini ada parfum Ini juga jangan sampai ketinggalan Tuh ya parfum Parfum ini aku pake yang Evangeline yang warna putih Next yang lagi yang terakhir Tau gak sih Aku tuh bawa ini guys Ini aku bawa body lotionnya si Scarlett Ini aku udah jatuh cinta banget Kenapa aku bawa body lotionnya Scarlett Karena menurut aku ini sangat-sangat ngebantu banget Apalagi dengan kulit aku Yang gampang banget kering Makanya ini bener-bener menutrisik banget kulit aku Aku bawa segini Botol segini Karena menurut aku Di tas aku yang gede ini tuh muat gitu Makanya gak aku pindahin ke botol kecil Ini udah sangat-sangat enakin banget Jadi emang aku tuh selalu bawa body lotionnya si Scarlett ini Dan biasanya body lotion ini selalu aku taro di Apa tuh Di pintu mobil Nah jadi kalo misalnya aku mau pake Kalo lagi di mobil Aku tinggal kayak langsung begini aja gitu Jadi body lotionnya Scarlett itu gak akan tumpah Nah kayak gini Tuh sama sekali gak akan tumpah Dan sekarang kalo misalnya aku mau pake Tinggal digeser aja kayak gini Nah kayak gini Ini aku suka banget sama body lotionnya si Scarlett Tuh karena menurut aku ini body lotion yang sangat-sangat enakin banget wanginya Jadi kayak cuman pake body lotion aja tuh udah cukup banget guys Kalo kamu subscribe aku udah lama banget pasti udah tau Kalo emang aku tuh selalu pake rangkaian body carenya dari Scarlett or Turning Apalagi ini variasi yang barunya yang Jolie Ini aku suka banget Jadi dia tuh selain melembabkan kulit aku dan mencerahkan Dia juga menutrisi dan yang pastinya Ini kan wanginya seger banget ya Jadi kayak berasa pake double parfum gitu Nih temen-temen bisa liat tangan aku yang sebelah kiri yang udah pake Dan ini tangan aku yang sebelah kiri yang belum pake Ini baru-baru langsung keliatan hasilnya Tapi selain pake ini body lotionnya Scarlett Aku juga kalo staycation itu bawa ini Sewerless craftnya Nah kalo sekarang itu kan Scarlett itu baru ngeluarin variasi yang baru Ini yang coffee Makanya aku tuh selalu update banget Apapun yang baru dari body carenya Scarlett Pasti aku beli Dan aku bukan cuman beli ini aja Tapi aku juga sekalian beli si body scrubnya Nah kalo kalian belum tau Jadi ini adalah variasi terbarunya dari Scarlett Ini body scrub yang coffee Dan ini si sour scrubnya Jadi kalo aku pribadi Aku tuh emang selalu pake 3 rangkaian ini Untuk step yang pertama Disini aku pake body scrubnya Ini aku lagi suka banget Pake varian terbarunya Yaitu yang coffee Ini wanginya enak banget loh Dan yang aku suka Dia itu ada kandungan glutathione Dan vitamin E nya Nah ini pas aku buka Ini udah aku pake ya Dan dia itu isinya pekat banget Banyak Dan ini sama sekali gak kasar Dia itu bulirannya alus banget Jadi pas aku gosok ke tangan aku Itu sama sekali gak sakit Jadi dia tuh bener-bener langsung nyerap ke kulit kita Yang pastinya juga dia tuh bisa bikin kulit kita tuh lebih lembab Terus juga membantu mencerahkan kulit tubuh kita loh Terus yang aku sukanya lagi Dia tuh membantu melancarkan peredaran darah Kalo untuk body scrubnya sendiri Disini aku biasanya tungguin sekitaran 3 menitan gitu Barulah aku bilas Nah next lagi disini Untuk step yang kedua Aku pake si sour scrubnya Ini juga aku pake varian terbarunya Yaitu yang coffee Ini juga wanginya enakin banget Dia juga ada buliran scrubnya Dan ini sama sekali gak sakit ya Ini pas aku gosok ke kulit aku Dia tuh bener-bener enakin banget Dia tuh alus banget ya Udah gitu juga yang aku suka Dia tuh Apa namanya Kayak Busanya tuh gak lebay gitu loh Jadinya sedeng Dan ini bener-bener ngebersihin banget Suka banget Karena ada kandungan glutathione Vitamin E Beats dan kolagennya Dan pastinya Manfaatnya itu Memaksimalkan ya Saat membersihkan tubuh kita Terus juga mengangkat Selasa kulit mati pada tubuh gitu Dan yang pastinya Pas dibilas Kulit itu jauh Lebih halus Ini tiga rangkaian Produk dari Scarlet Yang emang selalu Aku pake setiap hari Jadinya kalo aku staycation Juga emang selalu Aku bawa Kalo untuk badi scrubnya coffee ini Ini aku selalu pake Seminggu dua kali Dan badi scrub ini Gak aku bawa Pada saat aku staycation ya Ini cuman aku pake Pada saat aku di rumah Nah kalo yang ini Sour scrubnya Udah pasti Aku selalu bawa kemanapun Meskipun aku staycation Pastinya aku bawa Ini badi scrubnya Aku bawa Di tas aku Yang khusus Perlekapan mandi Sama gabung Dengan baju Nah kalo yang ini Ini selalu aku bawa Di tas aku Yang ini Karena emang tas aku tuh Gede banget ya Tuh Karena muat Kalo aku bawa Kesini So guys Itu dia Barang-barang yang selalu Aku bawa Pada saat aku pergi Jadi gimana Kalian udah gak penasaran lagi kan Oh ya Kalo kalian pengen beli Rangkaian body care Dari skeletoning Kalian bisa langsung aja ya Klik link di deskripsi aku Karena itu langsung Ke official Skelet yang di instagram Maupun di shopee Jadi aku mau ucapin Terima kasih banyak Jadi sampai jumpa Di video aku selanjutnya Jangan lupa di like Dan subscribe Di youtube aku Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax